Dan juga Papu! Silakan! Alright, selamat datang di Grand Final MVL Season 6! Wuuuh, ini dia Season 6 Grand Final. RR Kihoshi VS Alter Ego. Di game pertama lewat Best of 5 Series, kita akan menyaksikan siapakah yang akan menjadi juara baru. Yes, menut banget. Tapi lihat ya, Ramit. Bakal coba dipaksakan keadaannya oleh para pembayar dari Team Alter Ego. Kali ini harus mundur sedikit demi sedikit. Karena di sana Fit sudah benar-benar membabi buta. Sedangkan itu adalah Lemon di sana. Bakal mencoba untuk mengganggu pergerakan seorang Murphy. Kali ini bakal coba mundur. Lemon masih sabar. Mencoba diambil ternyata Little Wonder tidak berhasil diamankan oleh Team Alter Ego. Sorry, Team Ararki. Team Ararki ya, dan Alter Ego lewat. Selly Boy berhasil untuk mendapatkan Little Wanderer. Dan ini adalah Hero Recap-nya di saat kalian mungkin tadi tertinggal. Ini adalah Hero-Hero yang udah diambil. Dan juga untuk Blue Bump-nya. Akankah berhasil diganggu? Karena Selly Boy menginsahkan sedikit lagi SP-nya. Bisa gak dia ngabur ke bagian belakang? Tresless menyelamatkan. Bumpunya diambil oleh seorang Albert. Bakal coba dipasangkan Selly Boy The Miracle Boy kali ini. Kami berhasil mendapatkan satu buah Blue Bump. Dan langsung ada sticker alter Ego. Go, 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 go. Dari seorang Leo Murphy. Dan buat kalian semua jangan lupa di-like. Jangan lupa di-share dan kasih takut tahanan. Semua sonak saudara kalau Grand Final sudah mulai. Dan tadi juga ada sedikit pantun ya Pak Pulung. Sudah mulai-mulai ini keluar dukungannya. Boleh sok atuh ya. Ya sebenernya banget. Tapi sebelum itu bakal lihat Leo Murphy bakal cepat ditumbang. Tapi ternyata tidak berhasil dari Ahmad. Ini harus berhati-hati. Dia bakal bisa ditendang. Dan ternyata Ahmad harus pulang. Dan pantunnya ternyata dari Brand Ambassador. Alter Ego. Apa itu boleh dibacakan. Tapi sebelumnya ini akan terjadi peperangan. Udah ada Dragon Tail masih cukup pasif permainan. Jalan-jalan sama Kode Win. Cakep. Alter Ego must win. Wih. Katanya Grace. Nanti cari buat RRQ ya. Benar nanti kita cariin buat RRQ. Jadi buat kalian yang mau titip-titip pesan, mau titip-titip salam ataupun pantun bisa langsung menuju ke Instagram dari. Fauzianscar. Dan juga Fragermas. Dan juga Fragulung. Dan lihat Ahmad di arah top lane. Bangun coba dipaksa ke adanya. Dan ternyata Finn. Bangun didapatkan persplotnya. Terjatuh masih terlambat. Gampus terubahnya. Defense portal dikeluarkan. Apert setengah darat. Dan Ahmad harus tumbang. Neil Murphy sedikit terlambat. Tapi kali ini dia masih bisa selamat. Lemon masih bisa pulang Pak Pulung. Benar sekali. Lemon masih bisa pulang di bagian bawah. Pai mencoba menyudutkan satu player. Yaitu Sin yang menggunakan Roger. Baratnya sudah sebesar itu. Sudah 25 stack yang berhasil dia kumpulkan. Dia tahan deh tadi. D-Link juga sudah menemukan posisi dari Barat. Tapi mereka sepertinya tidak mau terlalu komit. Karena Barat cukup tebal untuk sekarang. Yes. Bukan hanya itu saja. Kita lihat. Para pemain dari tim Alter Ego juga sebentar lagi. Bakal sudah siap mengarah ke arah. Blue Buffet dimiliki oleh seorang Albert. Sebenarnya sekali. Bakal coba dibangkan sedikit lebih sedikit. Leo Murphy sudah siap di sana. Sudah ada informasi yang diberikan. Dan ternyata. Lihat. 2.100 darahnya. Tidak bakal di follow up sama Leo Murphy. Tidak mau. Cukup sabar. Tapi malah tertangkap posisinya. Tapi Tylen Rage-nya. Mengenai cara Fina The Searing Torrent Band. Berhasil untuk kabur. Dan ingat. Ini best of 5 series. Jadi kita bakal menyaksikan. Malamnya cukup panjang. Ditemani oleh Alter Ego dan juga Rarki Oshii. R7 sudah terlihat. Posisinya bakal cukup berbahaya. Bakal ditendang salah satunya. Selly Boy masih sedih. Dan Retribution. Ya tepat. Selly Boy The Miracle Boy. Berhasil mengamankan blubah. Dan malah berubahkan suara R7. R7 harus pulang. R7 ingin masuk. Ingin mendapatkan Tartal. Tapi malah posisinya ke spawn. Posisinya ketahuan ditelen. Dengan DetoHnas. Welcome. Selesai sudah untuk show-nya. Dikroyok jadi bulan-bulanan masa. Oke terima kasih ko Julio. Itemnya tahan sedikit. Kita bakal bacakan. Dimana. Menuju ke arah Blade of Despair. Sorry sorry. Raptor macet dulu mungkin. Dari kedua belah pihak. Sama-sama junglernya. Terangan itu dari Yuzhong menuju ke arah. Ini kayaknya Bloodlust ya. Dan Leo Murphy. Bakal coba untuk mengeker. Sedikit demi sedikit. Perlahan demi perlahan. Tidak mau terlalu terburu-buru. Permainan dari team Alta Rigo. Dan Ahrar Ki Hoshi. Agak lebih pasif kayaknya permainan kali ini Pak Bulung. Benar sekali. Tapi bisa dibilang. Sin masih memimpin untuk perolehan gol. Udah ada Tyron Revenge langsung dia aja. Revenge telah dikeluarkan. Berubah menjadi suara serigala terakhir. Bangun coba digaruh. Likan post. Dan ditelan di lepen. Bleh. Kali ini save. Harus tumpang dari bottom lane. Berhasil ditumbangkan. Udah bangun coba di pasal lemon. Yang over tenjak gak kena. Dihindari oleh Lord Udil. Baik banget serangan yang dilakukan oleh tiga player. Tapi untuk My Missile Export dikeluarkan. Dua orang dihajar habis. Mereka pun belum sanggup untuk menaklukkan satu dinosaurus ini. Yes bukan hanya itu aja. Alter Ego kali ini mendominasi dengan 4 poin yang diamankan. 12 ribu net worth dipimpin oleh tim Alter Ego. Wow. Alter Ego mendominasi untuk sementara. Sin pun sudah kembali. Ini dia. Reply by Axe. Nah. Kita lihat aja disini. Udah ada satu serangan yang dibangun oleh Tyron Revenge yang dikeluarkan. Walaupun Tyron Rage nya tadi gak berhasil mengenai. Tapi ternyata. Detonas Welcome sudah di standby kan. Dan ditelan dilepehin kelar. Opai memang permainannya luar biasa. Tapi Blue Buffet bakal coba di cover oleh para pemain dari tim Araki Hoshi. Udah ada tiga player kali ini. Sedangkan R7 lebih memilih untuk melakukan flank. Dan dia lihat bakal coba di cutting. Udiel bakal siapkan. Ternyata tidak terlihat posisi R7. Dan Turtle Camp Boy pandiri. Sudah muncul. Sally Boy setengah darah. Film menunjukkan suara Sally Boy masih coba di cover. Albert lihat. Udah dia mengekir suara Sally Boy yang setengah darah. Bilahinya udah mulai tinggi. Albert harus berhati-hati. Tidak boleh terlalu terburu-buru. Tempest of Blades itu divisi dari seorang Albert Sang Boy Alien. Benar sekali. Tempest of Blades nya dikeluarkan. Guna untuk bisa kabur dari area yang udah gak kondusif lagi. Sementara untuk Turtle terbuka. Detonus Welcome. Lidah aja panjang banget. Diputer di jilat. Dilepehin. Langsung aja pertuk. Kali ini tertektor banget. Cuma diambil ke Sally Boy. The Miracle Boy yang sudah menjadi Sally Man. Kali ini berhasil mendapatkan satu point tambahan. Wow. Lagi-lagi Pai. Menjadi kunci permainan. Karena tadi berhasil untuk mendapatkan Finn lewat Detonus Welcome. Di bagian bawah ada serangan yang udah dikeluarkan. Scene dikeroyok habis tiga orang. Selesai Scene di bottom lane. Scene tak bisa bernafas. Tadi kasih ampun oleh Alteri. Go, 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 go. Leo Tas-Tas Murphy juga belum menunjukkan bakatnya kalau kata Bung Cornet. Karena Tas-Tas-Tas. Legendary Tas-Tas-Tas. Belum keluar sejauh ini Legendary Tas-Tas-Tas yang dimiliki oleh Leo Murphy. Di bagian atas sana. Ahmad dengan Cyclone Eye-nya pergi menjauh dari Lemon. Karena mungkin dia udah gak mau lagi menemukan ataupun memulai pertempuran. Karena belum menemukan momentumnya ataupun belum saatnya. Ini adalah kedua tank yang sedang naik. Tapi ternyata di atas sana. Ahmad masih mencoba mendapatkan seorang Albert. Albert tak punya energi kali ini. Masih nyangkut di atas Pager. Dan Albert berhasil loncat ke pundakan yang lain. Nyangkut di atas Pager. Oke. Ngambil layang-layang kali dia di atas Pager. Iya. Dapatnya di atas kenteng kan repot ya. Tapi di sisi lain kita lihat Sally Boy dan Michael Boy masih coba ditahan. Nini Lemon benar-benar bisa dibilang Araki Hoshi mempunyai tiga asuransi late game. Bahkan coba dipaksa dihajar seperempat darah dibakar. Masih bisa dihindari. Udil yang bisa dibilang jarang sekali miss dari burst fireball-nya ternyata benar-benar luar biasa. Dan Ahmad masih mau lebih. Albert dapatkan Pai. Pai masih coba digarup. Montezongar dikeluarkan. Albert sekarang tulma seperempat darah terakhir. Flink harus digunakan. Si juga harus mundurkan. Ada Udil di sana. Udil lagi-lagi menjadi momok yang paling menyeramkan dari tim Alter Ego di early game seperti ini. Iya dan pas banget backup-an yang dihadirkan oleh Udil. Namun sekarang blue buff-nya berhasil diambil link tanpa blue buff untuk 2 menit ke depan. Dan mereka pun mundur. Keputusan yang sangat baik dari Alter Ego. Dan ingat link tanpa blue buff bagaikan aku tanpa kamu. Wow bagaikan sayur tanpa garam bagaikan motor tanpa bensin dan Ahmad di atas masih sustain sendirian. Dan bisa dibilang permainan dari tim Alter Ego benar-benar menekat. Udah ada Sky Guardian Helmet dari seorang Baras dan juga Curse Helmet dari sisi lain. Udah ada Wintol dari seorang Sin. Dan juga Albert sedikit tertasi-sati untuk kali ini menunjukkan Endless Battle terlebih dahulu. Selibu itu telah mendapatkan satu buat Artal Ahmad. Bangkat! Tanpa bensin masih liat. Satu pukulan kerahang membuat Ahmad harus tersungkur, terdiam. Rao Murphy kali mencembuk dan mendapat seorang Lemon. Lemon masih bisa menghindari dengan payungnya. Oh Jack payung dari Lemon. Ingat, Lemon menggunakan Kagura. Empat orang bisa AMK dan ternyata tepuk angin dari Leo Tas-Tas-Tas Morvin. Dalam belakang, coba dihajar dan ditumpahkan. Fit Fit Turing. Albert berhasil menambahkan seorang Valley Boy. Benar sekali. Treslesnya tadi pun belum sanggup dan sekarang diputar. Dijilah dilepahin. Daton also welcome. Dikeluarkan langsung dimuntahin lagi. Akan kekeluarkan misil expert. Tapi ternyata masih cooldown. Masih sabar. Albert seorang diri. Gak punya energi. Dia gak berhasil kabur. Dan Albert pun tertangkap. Terlalu offside tapi sini-sini. Ini berhasil mendapatkan satu buah blue buff yang dimiliki oleh Sally Boy The Miracle Boy. Setidaknya Shin berhasil mendapatkan buffnya. Diarah top lane harus mendapatkan satu turret dari team Altarigo. Kalau mereka ingin membawa game ini lebih lama lagi. Karena bisa dibilang Shin udah mulai cepat dari, mulai fisikalnya. Lihat garukannya. Ini seperti garukan nakal dari seorang Shin. Terlalu perih babulu. Udah gatel dimana-mana. Pertempuran seperti yang udah mulai terjadi. Way of Dragon dikeluarkan. Bisa kali Om Murphy kabur. Udah ada boncing, ball ragging. Sainstrom pun langsung menyusul di bagian belakang. Ada sharing, torrent dan feed pun. Harus mengurungkan niatnya. Mengurungkan niatnya. Malah Ahmad disini masih bisa selamat. R7 udah gak punya Way of Dragon. Ahmad bakal 1x1 situation dengan R7. Kalian masih bisa bertahan. Sedangkan di arah bottom lane. Ternyata para pemain semua udah siap di arah mid lane. Dan buat kalian jangan lupa login ke dalam game. Di tanggal 27 Oktober sampai 13 November. Wow itu dia ya. Jangan sampai lupa. 27 sampai 13 November. Blue buff nya. Sekarang akan di invite dan berhasil diambil oleh Albert Oji. Tau. Wow. Wow. Fitnya harus mudur. Alter Ego go go go. Tas-tas Murphy telah dikeluarkan. Kalau kata bukorel. Bayi bakal mencoba untuk mengcutting di arah mid lane. Dan lihat di game pertama ini. Alter Ego terlalu perkasa. Apa belum? Benar sekali. Tyrant Revenge lompat di bagian belakang. Ada R7. Mulai maju semuanya. Thressless mundur. Siapa yang ditelan? Ternyata masih ada table soplet. Missile expert dikeluarkan. Gak ada yang berhasil ditelan. Tapi kali ini. Pai berhasil me-clear mini dengan jumlah cepat. Dan suruh yang didapatkan lagi oleh tim. Alter Ego. Red buff bakal coba dihajar. Finn bakal coba cover. Tapi Retribution. Dari Seliboy menyelamatkannya. Motor Shaker telah dikeluarkan. Scene berada di garis depan. Dan Pai harus mudur. Gak boleh terlalu terburu-buru. Benar sekali. Ini sangat baik hal yang dilakukan oleh Alter Ego. Mereka berhasil untuk melakukan defense berlipat-lipat. Ada satu orang di depan. Ada satu orang lagi di belakangnya. Pai salah satunya adalah orang yang paling terdepan. Siapapun yang mendekat akan dia backup. Tapi lihat Albert dikagetkan oleh seorang Ahmad. Albert terkejut dan terheran-heran. Di arah bottom line. Pai masih ingin menyelamatkan Turet. Satu-satunya Turet di depan. Yang gak ada lagi Turet di depan dia. Benar juga kan. Turet terutamanya. Tapi untuk Pai ataupun Alter Ego. Seluruh Turetnya masih aman. Masih bisa mereka pertahankan. Defense yang sangat-sangat luar biasa. Dipertontonkan oleh Alter Ego di game yang pertama ini. Benar banget. Dan Ararki juga sedikit tertati-tati. Benar-benar agak sedikit struggle di menit yang ke-11. Tapi di late game sekali. Ararki bakal bisa ngeburst abis seorang udil. Dan udil kali ini di arah late game. Mungkin dia tidak punya kesempatan. Tapi R7 bakal coba dihajar. Seperempat Turet terakhir. Dan Tiret beranggil dihindari. Masih coba dipasang. Amat di belakang sana membuka semua warnanya. Memecah belah hati yang menjadi satu. Scene bakal membalikan keadaan. Mencoba di garam. Ada seorang Sally Boy. Abad harus mundur. Scene damagenya belum terlalu sakit. Dan terjata fightnya masih bisa ditahan. Ararki Hoshi. Lihat. Spinnya tertinggal seorang diri. Bayangkan. Tidak ada lagi di samping dia. Dan bin arti. Tumpangin. Ararki Hoshi kehilangan seorang pin. Kehilangan seorang pin. Kehilangan inner target. Dan mungkin sekarang akan kehilangan blue buffnya. Agak menjadi sebuah kesulitan lagi. Lemon dan juga Albat berjibaku di mid lane-nya. Mencoba untuk mengusir. Tapi malah mereka yang terusir dengan adanya. Sharing Torrent yang dikeluarkan oleh Valir. Valir dari Udil bener-bener. Sang Raja Api kali ini Udil ya. Ini kalau kata Avatar nih. Bapaknya Zuko. Bapaknya Zuko langsung nongol di sini ya Pak ya. Bener banget. Berarti di sini di dua belah pihak. Ada Sang Raja Api dan Putra Petir Lemon ya. Ini Putra Petir Lemon juga belum keluar. Sampai sekarang Tyrant Revenge udah di charge. Tapi belum dikeluarkan. Ahmad cukup berani. Cukup banget. Coba dipaksa kali ini. Bang Takor Pembang dikeluarkan. Langsung terhisap semua darahnya. Hanya mengusir mundur. Ingat. Ada Talsori. Ada Lord kali ini Papolo. Bener sekali. Lord pun udah hadir. Akan menjadi sebuah bantuan. Untuk masing-masing tim yang bisa mendapatkan Lord tersebut. Tapi Ahmad. Ini kalau dalam bahasa gua. Too strong. Terlalu kuat. Pajako kareh bana. Nggak ada yang tau gue Pajatu loh. Itu mode itu. Ji langsung kareh bana badannya. Iko Bana C2 Tigo. Udah lihat scene. Di sini bener-bener diganggu sama Pai. Pai bener-bener masih kuat banget. Dia nggak takut dengan para pemain dari tim Arar Kyoshi. Sedangkan Ahmad. Bakal coba untuk mencuri. Ahmad di ars depan. Coba ngalah sorang S7. One by two action. Ahmad mencoba membantu sorang Ahmad. Duel akan dikeluarkan. Tempat sampai ke arah belakang. Ahmad. Sebelum berubah udah menjadi ditumbangkan. Satu pukulan terakhir. Tapi ditukarkan R7. Harus tumbang. Ahmad pun langsung pulang dengan recall tas-tas-tasnya. Udil. Wow. Coba untuk membakar. Sedikit-sedikit. Ahmad masih bisa loncat. Kali digadam lubang. Ahmad terjatuh. Tyrant diajak dan. Ahmad harus tumbang. Bayi alien. Terbakan sang dinosaurus. Dari tim Al Serigo. Sebuah aksi kejar-kejaran yang berhasil digagalkan oleh Leo Murphy. Benar-benar langsung menambahkan Tyrant Revenge. Finn pun diusir mundur. Ada scene di dalam rumputan. Lord sudah dicolek-colek oleh Sally Boy. Masih menyisakan sekitar 23.000 HP lagi di dalam tubuh Lord tersebut. Siapa kaya akan berhasil. Lihat baratnya sampai depan. Membuat parameter agar untuk ararki tidak bisa maju ke arah teman-temannya. Benar banget Sally Boy dan medical boy. Pesipada Leo Murphy berhasil menambahkan satu buah. Kali ini Blue Buffet bakal coba di reset kembali. Scene bakal coba dikejar oleh Pai. Lihat Pai terlalu semangat dengan lidahnya. Dan Sally Boy. Udah ada retributionnya. Enggak dipakai. Bakal coba ditahan kali ini. Dan Blue Buffet harus coba diambil Sally Boy. Dan ingat. Link tanpa Blue Buffet bagaikan aku tanpa kamu. Yang ini membuat Albert sedikit kesulitan. Oh my god. Surprise attack tiba-tiba lemon. Kita bakal lihat. Disini replaynya. Oh enggak ini replay yang tadi. Ini adalah aksi kejar-kejarannya. Albertnya udah selesai. Nah ini dia. Tyrant revenge-nya. On point banget. Ada juga Barats di bagian belakang. Mereka berhasil mendapatkan Albert. Bener banget. Dan lihat ternyata Bapak Law terhormat. Bakal coba loncat ke arah ini. Beatle. Amat sudah membuka jalan. Udah mulai masuk Leo Murphy-nya. Scene di arah belakang gak bisa men-defense. Amat bakal coba merelakan dirinya. Tapi ternyata. Duel of Dragon. Sally Boy berhasil bernama. Sama-sama gara win of danger. Masih bisa selamat. Dibalikan keadaan. Albert tumput. Dan ini penjana. Untuk tim Maharaki. Median. Median. Median yang didapatkan. Sally Boy. Ini dia. Ini dia. Dan karena bisa menahan. Ini dia. Alter Ego. Mencoba mengapaskan game yang pertama. Wow. Median yang didapatkan. Tas-tas di game pertama. Setelah. Setelah.